Makaroni Pedas Makaroni merupakan jenis pasta ini umumnya dimasak sebagai campuran sop ataupun dapat juga dimasak ala barat sebagai makaroni skotel tetapi yang saat ini lagi terkenal merupakan cemilan makaroni pedas dengan teksturnya dan rasa pedas dapat membuat mata kita mulai Seblak Seblak merupakan makanan yang terbuat dari kerupuk dan sayur-sayuran serta sumber protein seperti telur, ayam, sosis, takso yang direbus dan dicampur dengan berbagai macam bumbu pedas yang terdiri dari cabai, bawang putih, garam dan kencur Seblak ini ada dua jenis yakni seblak kering dan seblak basah Seblak merupakan makanan khas Bandung Jawa Barat yang lezat dinikmati selagi hangat Keripik Setan Keripik ini terbuat dari singkong yang diolah dan dibumbui dengan bumbu cabai yang sangat pedas Keripik setan sudah dibuat dengan bermacam merek yang sudah diketahui oleh warga luas Sebagai variasinya, beberapa produk diberi level untuk membedakan tingkatan kepedasan Tahu gejerot Tahu gejerot merupakan tahu yang telah digoreng dan dipotong kecil Setelah itu disajikan bersama kuah yang terbuat dari bumbu halus seperti bawang putih, cabai merah, cabai rawit, bawang merah, cabai hijau, gula merah dan garam, air asam, air putih, serta kecap manis Tahu gejerot merupakan salah satu jajanan khas dari Kabupaten Cirebon, Jawa Barat Baksu Bakar Pedas Baksu yang umumnya dimasak dengan kuah saat ini sudah berkembang jadi bakso bakar Sesuai namanya, bakso bakar dimatangkan dengan cara dibakar yang sebelumnya sudah diberi bumbu olesan rasa pedas Jajanan ini umumnya banyak ditemui di pusat-pusat keramaian dan tempat bermain anak-anak Tahu mercon Makanan pedas ini sebenarnya sangat simpel Cuma memakai tahu sebagai bahan utamanya Sisanya, bumbu dasar dan cabai rawit melengkapi menu ini Proses buatnya juga lumayan gampang Tahu kita iris berbentuk segitiga Kemudian, dimasukkan ke dalam tepung yang sudah diberi bumbu pedas Digoreng, kemudian tahu mercon siap disajikan Tak lupa juga cabai rawit sebagai pendamping saat menyantap makanan ini Milidi Jajanan jaman dahulu ini mulai terkenal lagi saat ini Jajanan ini berbentuk kaku dan menyerupai sapu lidi Sehingga disebut milidi atau lidi lidian Milidi punya berbagai varian rasa Antara lain rasa asin, rasa gurih, dan rasa pedas Tetapi rasa pedas memanglah masih jadi favorit masyarakat Milidi ini juga dijual dengan harga yang murah Sehingga tidak heran jika jajanan yang satu ini banyak digemari anak-anak Terima kasih telah menonton!